program-program magister yang ditawarkan di Fakultas Psikologi. Pada sesi kali ini, yang akan dijelaskan adalah program studi psikologi terapan, program magister, beserta peminatan-peminatannya yang berada di dalam Fakultas Psikologi UI. Nah, di mana Open House kali ini kami akan mengadakan giveaway kepada para peserta yang beruntung, di mana untuk mendapatkannya nih, para peserta dapat memfollow ig.psikologi.ui dan juga memfollow at psikoui.s2 terapan. Lalu melakukan like dan komen, mention tiga teman pada postingan mengenai Open House hari ini, nanti pemenang giveaway akan langsung dikontak oleh tim dari ig.psikologi.ui. Baik para peserta, hari ini Open House terbagi menjadi dua sesi acara, di mana untuk sesi pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai program psikologi terapan, lalu pada sesi sore nanti kita akan membahas mengenai program psikologi sains, atau program psikologi magister. Di sesi pertama ini, Open House akan diisi oleh tiga narasumber. Pertama yaitu Profesor Farida Kurniawati, MSPED PhD, selaku MSP PhD psikolog, selaku Ketua Program Studi Psikologi Terapan Program Magister. Yang kedua ada Dianti Endangkusuma Wardani, MPSIMM PhD, psikolog, selaku Koordinator Peminatan Psikologi Intervensi Sosial Program Studi Psikologi Terapan Program Magister. Dan juga yang nantinya akan diisi oleh Niputu Sarilani Wirawan, MSI LCPC Behavior Change Specialist, Professional Facilitator and Coach, alumni dari Fakultas Psikologi UI. Sebelumnya kita sapa dulu para narasumber kita. Selamat pagi Ibu Ida, Ibu Dianti, dan Mbak Sari. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan peserta semua. Oke, para peserta kita bisa ngerasain ya semangatnya nih para narasumber kita hari ini, di mana harapannya nanti para peserta bisa belajar lebih banyak tentang apa sih psikologi terapan itu di S2, lalu apa perbedaan-perbedaannya dengan program yang lain, dan tentunya juga apa syarat-syaratnya untuk masuk. Apakah yang non-psikologi boleh? Apakah memang harus dari yang S1 psikologi? Lalu bagaimana karir ke depannya? Baik, di sini sudah ada Ibu Farida. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita dengarkan sambutan pembuka terlebih dahulu oleh Ibu Profesor Farida Kurniawati, selaku Ketua Program atau Kaprodi dari Program Psikologi Terapan. Pada Ibu Farida, kami persilakan. Baik, terima kasih Omar, Bapak-Bapak, Ibu, Kakak, Adik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini, di acara Open House Program Studi Psikologi Terapan Program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya izin share screen untuk hal-hal yang berkaitan dengan Prodi yang kami miliki pada saat ini. Sebelum kita nanti lanjut ke sesi khusus untuk peminatan intervensi sosial. Oke, baik. Saya akan mulai sebentar. Kita bisa mungkin dalam... Saya akan mencoba mencoba secara singkat karena nanti kita akan fokus ke satu peminatan. Mengapa ada program psikologi terapan, program magister? Ini berangkat dari adanya kebutuhan ahli psikologi terapan pada berbagai lembaga pemerintahan, institusi komersial maupun nirlabak. Karena banyak permasalahan perilaku manusia dalam organisasi maupun masyarakat yang ternyata dan kita sadari bahwa tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan teknologi ataupun manajemen semata. Jadi perlu adanya pendekatan multidisiplin. Kemudian apa yang menjadi visi-visi dari program studi ini? Yaitu menjadi pusat pendidikan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu psikologi pada jenjang pasta cerdana yang kemudian diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan kekotaan dan kemampuan ilmiah yang kami harus garisbawahi sifatnya terapan. Terus saya coba langsung skip ke arah ini ya. Apa sih yang menjadi tujuan? Tujuannya adalah ketika mahasiswa nanti lulus dari program studi ini, maka diharapkan mampu merancang dan menerapkan program intervensi kogitif dan inovatif melalui penelitian dan penulisan tugas ilmiah, tugas akhir dalam bentuk kesis. Jadi ada penelitian memang tentunya akan disesuaikan karena program ini terapan, penelitiannya maka lebih pada aplikasi dari psikologi dalam mampu melakukan pendekatan-pendekatan masalah dan membangun baseline study untuk menganalisis masalah berdasarkan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan membuat program intervensi yang relevan untuk penyelesaiannya. Jadi fokusnya memang keintervensi. Jadi keren banget ada satu masalah dalam masyarakat, maka kemudian kita rancang. Satu program yang kita yakini, karena akan diuji efektivitasnya, sejauh mana program tersebut bisa mengatasi permasalahan yang ada. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah ketika lulus nanti, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi. Selain melalui perancangan program intervensi, maka melalui publikasi ilmiah yang berorientasi perkotaan dan intas budaya di tingkat nasional. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa mahasiswa akan dilatih, akan dibimbing, diarahkan untuk menyusun satu publikasi dengan mengirimkan naskah ke jurnal-jurnal. Boleh nasional maupun internasional, atau mengikuti konferensi tingkat nasional atau internasional. Kemudian mampu melakukan sharing ilmu pengetahuan dan membangun kolaborasi dalam forum ilmiah untuk pengayaan wawasan ilmu bidang psikologi. Untuk ini, kami memberikan wadah berupa konferensi. Kami punya konferensi East-West, Psychology from the East, Psychology from the West, yang kami selenggarakan setiap tahun, dan membuka kesempatan pada semua mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 untuk terlibat di dalamnya. Untuk sharing ilmu pengetahuan, kenalan dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan jika masih ada yang ingin sekolah lagi, ini ada kesempatan. Bisa melanjutkan pendidikan ke studi jenjang S3 yang berbasis ilmu terapan untuk mencapai dokter psikologi. Tentu saja dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi beberapa alu pendidikan di jenjang S3, tapi tentu tadi ada persyaratan harus lulus dari ujian statistik, metode penelitian, dan sebagainya. Oke, ini saya skip saja. Kurang lebih sama. Lalu, apa yang kami miliki? Kami ada empat peminatan, psikologi sumber daya manusia, psikologi intervensi sosial, psikologi anak usia dini, dan yang baru saja kami aktifkan kembali di tahun ini adalah psikologi olahraga. Ini adalah pengelolaknya. Saya diamanakan menjadi ketua PRODI pada saat ini. Kemudian, untuk koordinator peminatan psikologi sumber daya manusia, ada Bapak Tulus, Budi Radikun. Kemudian ada Bu Dianti Endangkusuma Wardani sebagai koordinator peminatan psikologi intervensi sosial dan psikologi olahraga. Mbak Dianti, jadi bebannya kita bisa rasakan. Mbak Dianti tetap semangat. Kemudian ada Ibu Rosmini sebagai koordinator peminatan psikologi anak usia. Mata kuliahnya seperti apa? Komposisinya, yang wajib 40%, kemudian yang peminatan program studi adalah 60%. Totalnya kurang lebih 42-44 SKS. Lalu, apa gelar yang akan disandang setelah lulus? Wah, ini angkanya banyak juga. Bukan angka ya, huruf ya. MPSIT. Omar sudah senyum saja. Itu angka Ibu. Salah. Itu huruf Ibu, bukannya angka. MPSIT, jadi ada huruf T yang ada berapa? Ada lima. Lalu, apa yang bisa dijalani sebagai karir begitu lulus dari program ini? Wah, banyak banget. Insya Allah tidak diperoleh selama kuliah. Peluangnya besar sekali. Untuk SDM, bisa berkari di bidang SDM perusahaan pastinya. Atau kalau memang mau mandiri, bisa menjadi konsultan SDM. Jadi coach, trainer, atau OD spesialis. Sementara untuk anak usia dini, banyak berkari dalam pengembangan program pendidikan anak usia dini. Baik konsultan, maupun jadi guru, jadi owner, pendiri sekolah, pendiri TK, atau apapun itu. Kemudian bisa juga menjadi trainer di bidang intervensi anak usia dini. Lalu untuk ISOS, berkari di bidang social intervention. Kemudian bisa menjadi konsultan juga. Untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah sosial atau bekerja di ASF, NGO. Kemudian untuk psikologi olahraga. Berkari sebagai pelatih olahraga high performance, peneliti di bidang olahraga, dan pendamping ahli dan staff ahli di bidang olahraga. Oke. Apa nih? Kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa terbuka baik bersama dosen maupun alumni. Lalu kita di sini berikan juga selintas informasi berkaitan dengan mata kuliah yang ada di setiap peminatan. Ini lumayan banyak. Kesamanya adalah di semester 4 itu ada tesis dan publikasi ilmiah. Untuk semua peminatan sama. Tapi jangan khawatir, mungkin ada yang ingin lulus lebih cepat. Boleh saja bisa menulis publikasinya itu dari semester-semester awal. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di semester 1, katakanlah bisa dijadikan bahan untuk memenuhi kewajiban publikasi ilmiah di semester 4. Jadi tugas tersebut bisa disempurnakan tentu saja atas bimbingan dosen yang bersangkutan. Kemudian tesis juga sudah bisa diupayakan untuk dicari topiknya sejak awal. Kurang lebih demikian. Kuliah pada saat ini dilaksanakan secara blended belauran. 70% luring, 30% daring. Jadi kami memang sudah menuju ke arah tatap muka. Yang insya Allah semester depan mungkin sudah akan 100% luring. Kemudian 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Dan minimal presensi kehadiran diperkulian adalah 70%. Jadi 30% bisa dimanfaatkan bila ada force major, ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada musibah yang kita harapkan tidak akan terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu. Misalnya ada yang sakit. Harus ada yang bagaimana yang berkaitan dengan hal yang kurang mengenakan. Kemudian untuk angkatan tahun akademik 2023, kami sudah memulai perkulian di Jumat dan Sabtu. Jadi sudah ada semester 1 di mulai kemarin Februari. Sekarang semester 1 itu kuliannya Jumat pukul 2 sampai pukul 9 malam. Kemudian Sabtu pukul 8 sampai 6 sore. Sementara angkatan tahun akademik sebelumnya memang masih berlangsung di Senin sampai dengan Kamis pukul 4 sampai 9 malam. Tapi untuk angkatan tahun akademik 2023 dan seterusnya, kami akan fokus di Jumat dan Sabtu. Jadi terbuka sekali buat teman-teman, bapak ibu, kakak adik yang ingin tetap bekerja di Senin dan Kamis masih bisa berkuliah di Jumat dan Sabtu. Karena adanya kesempatan ini. Lalu persyaratan kelulusan kurang lebih seperti ini. Ada publikasi, kemudian nilai lulus tesis minimal B dan lulus mata kuliah minimal C. Dan tidak melampaui masa studi maksimum. Itu 6 semester saja. Lalu, informasi lebih detail berkaitan dengan publikasi adalah bahwa mahasiswa diharapkan, tidak diharapkan, lagi diwajibkan menerbitkan, mengirim naskah publikasi ke satu jurnal ilmiah sebagai penulis pertama dan pembimbingnya sebagai penulis kedua. Lalu, ini keterangan penilaiannya. Kita bisa lihat ada rentang penilaiannya berdasarkan kualifikasi kanal publikasi. Kalau jurnal internasional itu bisa dapat nilai A. Dan seterusnya ke bawah. Jurnal nasional tidak terakreditasi atau proseding internasional tidak terakreditasi. Dan sebagainya. Kemudian ada jatah cuti. Cuti akademik yaitu maksimal dua semester. Baik berurutan maupun tidak. Jadi, kalau yang mau kuliah ada satu dan lain hal harus cuti, maka dimungkinkan maksimal dua semester. Jadi, maksimal studi itu tiga tahun. Kemudian, berikutnya, setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik. Pembimbing akademiknya adalah koordinator peminatan. Jadi, bisa ngobrol dengan PA-nya tersebut. Baik berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Lalu, bagaimana berkaitan dengan syarat-syarat merimaan mahasiswa baru? Nah, di sini nomor satu adalah boleh dari sarjana non-psikologi dan S1 psikologi dengan IPK minimal 2,75. Kemudian, berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B. Jika dari PTS, maka harus menyertakan penyetaraan oleh Koperti. Sementara dari luar negeri harus mendapatkan penyetaraan dari KMND. Kemudian, kami juga membuka diri bagi pendaptar warga negara asing. Dengan catatan, sudah bisa Bahasa Indonesia. Karena memang pengajaran diberikan dalam Bahasa Indonesia. Lalu, harus menyertakan sertifikat kursus lulus kursus Bahasa Indonesia. Serta tidak lupa, satu hal harus mendapat izin belajar dari KMND Puristek. Lalu, ini tanggal-tanggal penting. Silahkan disimpan tanggalnya bahwa kita akan melakukan, sekarang masih berlangsung, pendaptaran SIMAK gelombang kedua. Dan itu akan ditutup dalam akhir Juni. Kemudian, 2 Juli adalah tes tahap 1, TPA dan Bahasa Inggris. Lalu, pengumumannya adalah 10 Juli. 10 Juli itu pengumuman daftar nama peserta lolos tahap 1. Jadi, di sini ada, tesnya ada dua tahap. Tahap 1, TPA dan Bahasa Inggris. Kemudian, tahap 2 adalah wawancara. Kemudian, setelah, jadi nanti teman-teman, kalau memang sudah ikutan tes di tanggal 2 Juli, please rajin-rajin ngecek di Psikologi UIACID. Di website kami. Begitu, untuk melihat hasil seleksi yang akan diberikan pada tamal 10 Juli. Lalu, 13 Juli itu adalah batas. Jadi, setelah dinyatakan lulus tahap 1, ada beberapa berkas yang masih harus dilengkapi. Untuk itu, diberikan batasnya adalah 13 Juli. Lalu, kemudian dilakukan pengumumannya ini nanti 17 Juli. Kemudian, tes tahap 2 wawancara itu 18 Juli. Ini wawancaranya secara online. Jangan khawatir ya, secara daring. Kemudian, 25 Juli adalah pengumuman finalnya. Jadi, pengumuman tahap 1 dan tahap 2 itu akan disampaikan serentak. Karena itu bisa dicek di ac.id. Jadi, mau disimak, ya ada perbedaan di sini. Yang satu di Psikologi UIACID, yang satu di Periman UIACID. Jangan khawatir. Kalau masih bingung-bingung saja, nanti bisa menghubungi nomor-nomor kami. Lalu, tadi kan ada Sarjana Psikologi, ada Sarjana Non-Psikologi. Kalau yang Sarjana Non-Psikologi, untuk penyetaraan, penyamaan persepsi sebelum kuliah di semester 1, maka wajib mengikuti program pembekalan. Program ini berlangsung pada hari kerja, bahkan sampai Sabtu. Karena terus terang kami mepetkan agar bisa berlangsung selama 3-4 minggu pada bulan Januari atau Februari atau Juli sampai Agustus. Khusus untuk semester depan, rencananya program pembekalan itu akan berlangsung di bulan Agustus. Karena pengumuman simak ini kan tadi diagak-agak mepet. Kemudian, peserta harus lulus program pembekalan minimal B agar dapat mengikuti perkulian di Prodi Psikologi Terapan. Jangan khawatir. Kalau rajin mulia, rajin ngerjain tugas, kemudian diskusi sama dosen, insya Allah nilai ini tercapai. Kemudian, kalau memang untuk satu dan lain hal ternyata masih belum beruntung, maka dapat mengulang untuk mengikuti program pembekalan ini di semester berikutnya. Dan yang terakhir, harus dipastikan, disampaikan bahwa biaya program pembekalan ini terpisah dari uang kuliah. Lalu, ini tadi saya sampaikan, kalau memang masih ada yang kurang jelas, bisa menghubungi Mbak IIS di gedung alantai dasar Fakultas Psikologi UI sebagai sekretaris di Prodi. Kemudian, kalau mau mengirim atau menanyakan informasi via email, bisa dicatat di prodi.psikologiterapan.office UI ACID. Kemudian, kami juga punya IG. Kemudian, bisa lihat di SIAK, bisa lihat di web, dan seterusnya. Lalu, ini kita bisa lihat tesis-tesisnya. Judul-judul tesisnya keren-keren banget. Coba kita lihat. Aplikasi sekali. Lebih banyak berkaitan dengan program intervensi. Misalnya, penggunaan teknik persuasi dan komitmen publik untuk meningkatkan perilaku ibu membawa balita ke posyandu. Jadi, hal-hal yang mungkin kesannya nggak terlalu apa ya, kita tuh bisa sampai ke situ perhatiannya. Dan kita bisa menyusun satu program untuk membantu. Karena ini penting sekali nih, balita-balita dibawa ke posyandu. Agar tetap terjaga kesehatan sehat jasmani dan rohaninya. Jadi, kita memang menaruh perhatian kepada hal-hal seperti itu. Kemudian, ini ada risiko bencana kebakaran. Kemudian, kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bagaimana melatih bystander intervention agar mahasiswa itu bisa aware dan merespon jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Agar segera membantu, bahkan bisa menghindari terjadinya hal tersebut. Kemudian, di anak usia dini. Anak-anak khusus usia dini itu anak yang masih kecil tentunya. Kita bisa kaitkan dengan misalnya pembacaan buku cerita bergambar untuk meningkatkan pemahaman empati anak usia 3-4 tahun. Ini cocok benar nih untuk pendidik di tempat, di taman kanak-kanak atau mungkin owner atau ada yang punya sekolah dan ingin mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan empati, pemahaman, keterampilan anak. Ini juga bisa kita jadikan satu tesis. Kemudian, penggunaan video animasi disabilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan kecenderungan berinteraksi terhadap penyandang disabilitas pada anak usia 5-6 tahun. Atau mungkin kita mau fokus ke pendidikan seksualitas anak usia dini. Jadi orang tua kan masih suka bingungnya, gimana sih ngajarin berkaitan dengan seks kepada anak yang masih kecil. Itu ada caranya, ada teorinya, dan kita bisa buat program intervensi atau psikoedukasi. Nah ini, kalau kuliah di sini tidak hanya nulis tesis, terus tesisnya disimpan di perpustakaan digital, untuk sekarang digital library, perpustakaan digital. Tapi kita juga mewujudkannya dalam bentuk produk-produk yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah ini ada beberapa buku nih, produk program intervensi. Beberapa kemudian di ISBN, maksud saya kemudian dipublikasikan, dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum. Itu bisa sampai ke situ. Bisa buat buku juga ya, baik buku bergambar seperti ini, atau buku yang cukup serius, atau buku referensi. Itu bisa diatur. Dan pembimbing, dosennya juga biasanya senang banget untuk kemudian bekerja sama dengan mahasiswa untuk produk-produk seperti ini. Nah, tesis. Nah ini tesisnya terus terang saya sebagai kaprodi ya, kalau saya perhatikan mahasiswa di produk terapan itu adalah mahasiswa yang sibuk. Kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, atau owner-owner daycare, owner TK, dan sebagainya, atau sibuk sebagai pekerja di LSM, sering keluar negeri, dan sebagainya. Lalu tesisnya gimana? Ini tesisnya ini cara yang sebenarnya efektif sekali untuk membantu agar penyusunan tesis bisa selesai seperti yang diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, caranya adalah kami punya 14 laboratorium dan kelompok riset. Nah, di dalam 14 ini, dosen-dosen ada, berada. Sesuai dengan peminatan risetnya. Jadi kalau yang suka psikologi politik, dosen-dosen yang ahli di bidang ini, ada tuh di situ. Ya, ada Prof. Hamdi, dan rekan-rekan. Kemudian ada cognition, affect, and well-being. Dosen-dosen juga memiliki minat di bidang ini, publikasi di bidang ini, PEMAS di bidang ini, ngumpul di situ. Jadi tinggal bagaimana mahasiswanya mencari tahu saya minatnya ke mana ya? Saya mau meneliti apa ya? Kemudian saya akan mendekati, saya akan approach dosen yang mana? Yang di lab mana? KR mana dan sebagainya? Biasanya dosen itu sudah punya payung penelitian. Payung pengmas. Jadi mahasiswa tinggal gabung saja. Jadi lab ini, KR ini, kelompok riset ini, bisa menampung mahasiswa dari jenjang S1 yang buat skripsi, S2 yang buat tesis, S2 ini juga ada tiga ya. Ada profesi, S2 sains, dan S2 terapan, maupun mahasiswa S3. Jadi sama-sama meneliti untuk satu topik tertentu. Jadi disesuaikan dengan, jangan khawatir, pasti disesuaikan. Kalau skripsi beratnya ke mana, terapnya beratan ke mana, S3 beratannya ke mana. Jadi akan berbeda ya. Akan diatur oleh dosen-dosen. Selain tesis di sini, juga bisa sekalian publikasi. Dan yang tidak kalah penting, UI itu menyediakan banyak grant. Banyak hibah-hibah penelitian. Nah dosen bisa apply, melamar hibah penelitian tersebut, yang kemudian bisa dimanfaatkan salah satunya untuk membantu biaya publikasi. dan tesis mahasiswa. Jadi banyak kemudahan yang ditawarkan. Yang bisa menjamin bahwa mahasiswa bisa lulus kuliah tepat waktu, dan sekaligus mengurangi kos biaya kuliahnya. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Nah ini foto-fotonya ya. Foto-foto berisi kegiatan-kegiatan kami. Nah itu ada bicara. Ini ada Mbak Dianti nih. Ada di Youtube nih Mbak Dianti nih. Kemudian, nah ini ada apa nih? Kalau udah pakai kebaya gini, kayaknya ini deh. Wisuda-wisuda ya. Kemudian ada dosen pamuk, dan sebagainya. Lalu, ini. ini kami juga punya IG Live. Jadi nanti mampir-mampir ya ke IG Fakultas Psikologi, itu banyak rekaman berkaitan dengan talk show-talk show yang kemudian diselenggarakan melalui IG Live berkaitan dengan topik-topik. Baik misalnya nih, apa ya? Intensi dan program peningkatan pengambilan keputusan etis. Ini kayaknya SDM nih. Peminatan Sumber Daya Manusia. Kemudian, desain pendidikan anak usia dini sudah pasti. Ini berkaitan dengan psikologi anak usia dini. Kemudian, Nature Mindfulness, healing di tengah hirup piku kota. Nah, ini bagian Mbak Dianti nih. Intervensi sosial. Jadi ada IG Live-nya. Jadi bisa disimak. Kalau ingin tahu, kira-kira, kalau kuliah diterapan, nanti aplikasinya seperti apa ya? Kontribusinya dari ilmu tersebut ke bidang apa saja. Nah, itu bisa disesuaikan dengan mengikuti, mendengarkan rekaman IG Live ini. Nah, kemudian kami juga adakan gebiar seminar esis. Gimana ya? Kerja mandiri memang ya. Tesis itu kerja mandiri. Mahasiswa dibimbing oleh dosen. Tapi tidak kalah pentingnya adalah pada bagaimana menemukan topik dan menulisnya dalam format yang memang sesuai dengan ketentuan. Karena itu kami mengadakan acara gebiar seminar tesis. Nah, di sini kami hadirkan dosen-dosennya, kemudian alumni untuk sharing tentang bagaimana sih nulis tesis, suka duka, pesan, kesan, dan sebagainya. Yang intinya adalah berharap dari pertemuan seperti ini, kegiatan seperti ini, mahasiswa dapat insight. Oh, kalau buat tesis, strateginya seperti ini. Oh, topik-topiknya bisa apa saja, dan sebagainya. Jadi memang untuk mendukung pembelajaran mahasiswa di kampus. Kemudian kami juga di sini mengadakan, mengundang para alumni. Para alumni yang sudah malang melintang di dunianya masing-masing. dan kemudian mereka sudah mengaplikasikan dari ilmu yang diperoleh. Di sini beragam pada tahun 2022 ada yang kami undang adalah ahli ketua ONI dan sebagainya. Ini kan psikologi olahraga. Nah, ini bisa ditebak ya. Ini di setting anu-usya dunia. Nah, demikian Bapak, Ibu, kakak, sekalian. Ini informasi lebih lanjut bisa ditemukan di sini. Ada telepon, ada email, dan sebagainya. Oke, baik. Demikian Mas Omar. Saya stop share ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida atas pemaparannya. Dan Ibu Farida dari pemaparannya tadi ya mengenai program psikologi terapan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi izin kita hold dulu ya Ibu ya. Izin kita hold dulu. Jadi nanti untuk sesi tanya-jawab, menjawab pertanyaannya akan dilakukan di sesi tanya-jawab semuanya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Farida. Saya izin melanjutkan ke dalam sesi selanjutnya. Jadi para peserta setelah pemaparan mengenai program psikologi terapan secara umum, kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan yang memang ke dalam salah satu peminatannya, yaitu peminatan intervensi sosial yang akan dibawakan oleh Mbak Sari. Sebelumnya, halo Mbak Sari. Hai Omar, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Pagi, selamat pagi Mbak Sari. Semangat pagi banget ya. Dan juga ke para peserta nih, diingatkan jika memang ingin melakukan on-camp ya, biar semakin rame di Zoom ini gitu, biar kita bisa melihat gimana sih partisipasi para peserta, keinginannya nih untuk mengetahui tentang psikologi terapan boleh banget ya untuk on-camp juga biar nemenin kita para narasumber di depan. Oke, gimana Mbak Sari kabarnya pagi hari ini Mbak? Baik, semangat. Ini ketemu banyak, aduh yang hadir banyak banget nih ya, ada 58-an orang gitu. Banyak banget ya, oke. Mbak, boleh di-share sedikit nggak sih Mbak Sari dulu dari angkatan berapa nih di psikologi terapan ya? Lulus angkatan berapa? Pertanyaannya-pertanyaan angkatannya, pengennya sih jawabnya angkatan tahun lalu gitu ya, tapi kalau itu akan berbentuk sebuah hoax gitu ya. Jadi, aku memang S1-nya psikologi UI juga, walaupun bukan psikolog, jadi persis angkatanku aku lulus tahun 98 itu, persis ada kurikulum baru, jadi kita boleh memilih jadi profesi atau tidak. Aku secara sadar milih tidak profesi waktu itu. Kemudian, langsung, oh no, satu tahun sebelum lulus, aku itu sudah mulai kerja sebenarnya. Nah, mulai kerja dari situ, kemudian mungkin aku 98, aku itu baru sekolah lagi tahun 2010, jadi 10 tahun setelah berprofesi itu karena rasanya kok mentok ya, maksudnya aku melakukan pekerjaan itu kayak nggak ada inovasi gitu. Jadi, akhirnya aku mutusin sekolah, lalu waktu itu aku bingung sekolahnya apa, kebetulan aku kenal dengan Pak Bagus Takwin yang sekarang tahun ini jadi dekan si Poloneumni. Waktu itu aku minta diskusi lah gitu, ini kalau pekerjaanku seperti ini, aku resah dengan seperti ini, cocoknya di mana, kemudian disuruh pelajari, coba deh kamu baca-baca intervensi sosial, waktu itu web belum terlalu banyak informasi ya di tahun-tahun. jadi aku bolak-baliknya sih diskusinya sama Mas Bagus Takwin gitu, jadi akhirnya terus membulatkan pekat, udah deh, coba aja intervensi sosial gitu ceritanya. Oke, berarti memang setelah berprofesi merasa ada kekurangan gitu ya Mbak ya, kurang joss gitu ya dalam praktiknya. Oke, dan tadi Mbak, aku izin baca-baca sedikit ya Mbak ya tentang riwayat Mbak Sari nih, boleh di-share kembali CV-nya tadi. Baik, Mbak Sari Lani, Wirawan adalah Behavior Design dan juga Habit Formation Specialist dan juga merupakan Professional Facilitator and Certified Professional Coach nih. Untuk pengalaman ya, para peserta dapat melihat beliau adalah Co-Founder dan Managing Director dari PT Dikdaya Cita Salaras, Co-Founder dari Indonesia Conservation Coach Club, Associate dari Loop Institute of Coaching, Perennial Fellowship 2021 for Global Social Change Leader, dan pernah menjalani pendidikan S1 Ekonomi, manajemen keuangan di Setia Perbanas Jakarta, Setia Perbanas Jakarta, lalu juga S1 Psikologi di UI, mengambil Diploma Conservation Education di University of Kent at Kentruburi, dan juga Intervention Sosial dari di sini Magister Psikologi Sosial Trump. PAN, UI, dan wah nih, lebih dari 10.000 jam sebagai trainer Intervensi Sosial, Pengembangan Organisasi, Kepemimpinan, dan juga Komunikasi untuk Konservasi Alam. Jadi memang sudah banyak sekali ya Mbak ya, jam terbangnya nih, kalau misalnya kita ngomong sebagai pilot nih, udah jauh banget nih, jaraknya. Tapi aku nggak ngambang kok. Jalannya masih ngincek bumi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke, thank you Mbak Sarina. Mungkin dari Mbak Sarina, jika sudah siap, kami persilahkan untuk pembawaan materinya. Omar, thank you ya untuk tadi membacakan backgroundku. Nah, ini karena kita luring dan untuk membantu saya paling tidak tahu sedikit dari peserta yang hadir, karena kalau luring kan yang hilang itu kan personal touch ya. Jadi, aku ada dua pertanyaan buat teman-teman peserta, boleh nggak Omar? Boleh, boleh. Berarti ini para peserta menjawab di kolom chat ya? Boleh, boleh menjawab di chat ya. Oke, yang pertama, ini tadi soalnya ada yang udah jawab, wah konservasi alam. Nah, biasanya jarang tuh yang tahu diksi konservasi alam gitu ya. Jadi, aku kepo, pengen tahu Bapak Ibu, peserta yang hadir hari ini background profesinya apa. Jadi, paling tidak aku tahu kepada siapa. Aku bicara nih Omar. Kalau boleh, kalau yang bersedia aja lah, bersedia, untuk sharing profesinya saat ini apa atau fokus pekerjaannya apa. Oke, baik kepada Bapak Ibu, para peserta yang ingin sharing ya tentang profesi saat ini supaya bisa relate nih. Oke, Mas Yogi, recruiter. Mbak Irha ya, Mbak Fauzia itu ahli gizi anak. Baik, mungkin HR recruitment juga. Oke, talent development, shadow teacher, asisten psikolog di rumah sakit. ada anggota Polri. Oke, ya, guru sekolah menengah, background di psikologi, guru BK, anggota Polri, sales marketing, pebisnis proteksi, menarik ya Umar, backgroundnya ini ya, macem-macem ya. Sangat various ya, Mbak Sari ya. Terima kasih ini yang sudah share backgroundnya. Betul, nah, pertanyaan kedua sebelum aku nanti share sedikit aja. Apa yang membuat Bapak Ibu peserta hari ini menggunakan hari sabtunya bukan ke mal dan bersenang-senang, tapi nyari informasi soal S2, Prodi S2 terapan nih. Mau dapat apa di akhir siang inilah setidaknya. Oke, baik nih. Apa ya tujuan dari Bapak Ibu peserta nih ikut dari Open House Psikologi Terapan UI. Boleh di-share juga nih Bapak Ibu? Pasti yang diharapkan bisa didapet, bisa dipelajari setelah mengikuti Open House hari ini. Oh Mbak, ada yang masih mahasiswa juga Mbak. Oh iya, benar-benar. Oke, ini Mbak sudah ada yang jawaban nih. Pengen tahu gimana psikologi bisa kontribusi. Oke, siap. Kak Zafira, Mbak Zafira. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa diambil insight-nya. Oke, mau dapat apa lagi? Tujuannya mau dapat apa? Oke, ada yang tentang kurikulum nih. Wah, ingin kontribusi ke olahraga Indonesia lewat psikologi olahraga UI. Keren banget, keren ya Omur. Menarik ya, Mbak ya. Jadi yang bisa disimplan sedikit memang ingin melihat bagaimana aplikasinya ya Mbak ya? Betul, betul. Ke jenjang karir mereka ke depannya nih Mbak, sangat menarik ya. Betul. Dan, iya benar banget Mar, dan yang aku lihat sih aku mau apresiasi Bapak Ibu peserta juga bahwa sudah mulai ada pemahaman psikologi itu bukan hanya konseling dan terapi gitu ya kalau lihat dari jawaban ini. Jadi pengen tahu lebih banyak gimana sih penerapan psikologi selain yang konvensional yang kita tahu gitu ya. Yes, yes. Jadi mereka bisa melihat oh ternyata gak cuman di dalam ruangan aja ya. Benar, benar. Psikologi. Gak handling klien aja gitu ya. Benar banget yang soal di dalam ruangan. Karena pekerjaan saya berada di luar ruangan sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu thank you untuk sharingnya yang mau tetap sharing juga boleh nih Omar. Aku izin mulai ya Omar ya. Baik, silakan Mbak Sari atau sehaktunya. Oke, thank you. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah sharing alasannya hadir hari ini dan juga sharing backgroundnya. Aku izin, ini terima kasih juga sebelumnya kepada Bapak Ibu di Prodi S2 terapan Fakultas Psikologi UI untuk kesempatannya. Berbagi, saya dikasih kesempatan ini sebetulnya jadi kesempatan untuk refleksi gitu ya. Setelah belajar di Insos, apa sih yang terjadi, perubahan apa sih yang terjadi, jangan-jangan gak ada perubahan gitu ya. Udah sekolah susah-susah gitu. Tapi, enggak kok, perubahannya banyak banget. Jadi, terima kasih kesempatannya. mungkin sedikit disclaimer aja buat Bapak Ibu peserta. Saya akan sharing saya di awal ini lebih kepada bagaimana saya secara pribadi memaknai, memahami personal journey saya. Terutama dalam konteks bekerja dalam sektor konservasi lingkungan, konservasi alam yang kemudian sekarang berkembang lebih kepada bagaimana pengembangan kapasitas kepemimpinan penguatan keorganisasian untuk sektor-sektor konservasi dan pengelolaan sumber daya alam gitu ya. Dan karenanya bisa jadi cerita saya, apa yang saya bagikan hari ini apply bagi saya, tetapi tidak apply bagi Bapak Ibu gitu ya. Karena benar-benar ini yang saya sharingkan pengalaman pribadi saya. Lalu mungkin untuk Bapak Ibu yang bisa saya invite untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini dengan berbagai ragam latar belakang dan tujuan. Silahkan dianalogikan, ditempatkan pada konteks Bapak Ibu, terutama bayangkan dua, tiga tahun setelah selesai dari S2, Bapak Ibu mau menjadi, mau lebih kuat secara profesi, mau menjadi ahli dalam bidang apa, yang seperti apa. Karena ketika kita menetapkan titik akhir, kenapa sih kita sekolah lagi gitu ya. Karena sekolah itu ada senengnya, banyak nggak senengnya. Capek kalau mau jujur ya, tapi memang banyak sekali yang bisa diambil. Jadi ada perjuangannya di sana gitu ya. Dan kalau kita nggak tahu tujuan akhir kita mau apa, kita gampang banget nyerah sebenarnya. Dan aku punya pengalaman beberapa teman yang nyerah dan ada beberapa teman yang berjuang untuk tidak menyerah gitu ya. Jadi itu disclaimer-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini sharing-nya. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya, mudah-mudahan ya. Boleh ada jempol ya, biar saya tahu. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke. Jadi saya memang background-nya ini lulus psikologi UI tahun 98. Waktu yudisium saya ditanya oleh dekan saat itu, kamu mau nerusin stasis? Waktu itu istilahnya stasis, kalau sekarang kan profesi gitu ya. Mau profesi atau tidak, saya dengan tegas jawab tidak. dan waktu itu saya sempat didebat, didiskusi oleh para guru besar psikologi, kamu mau jadi apa gitu ya, tidak mengambil profesi. Tapi waktu itu saya sampaikan bahwa cita-cita saya itu adalah menggunakan ilmu psikologi dalam bidang yang ingin saya kerjakan. Dan buat saya saat itu tidak perlu menjadi profesi. Ada pilihan lain yang bisa saya jalani gitu ya. Jadi saya sadar betul pilihan saya saat itu. Nah, saya tadi bilang, katakan pada Omar, apa namanya, saya katakan tadi pada Omar ya, apa namanya, intervensi sosial itu seperti apa gitu ya. Jadi, waktu saya mulai, saya bilang sama Omar kan tadi satu tahun sebelum lulus S1 saya sudah mulai kerja. Jadi saya banyak kerja. Beberapa kali jadi volunteer-volunteer untuk program-program konservasi, pada saat itu orang-orang dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial masih sangat sedikit. Jadi ini belum psikologi ya, masih latar belakang ilmu sosial. Itu bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan orang-orang yang bekerja di sektor konservasi adalah orang-orang yang bidangnya lingkungan, biologi, bahkan orang-orang dengan latar belakang yang khususnya mempelajari spesies. Jadi saya pernah datang conference yang ketemu ahli yang khusus mempelajari soal semut. Itu waktu saya bingung, semut ada ilmunya gitu ya. Tapi begitu realitanya. Awal-awal 2000. Belakangan ke sini mungkin sekitar 10 tahun ke belakang. Orang-orang dengan latar belakang ilmu sosial lebih banyak lagi. namun realitanya bidang lingkungan, bidang pengelolaan sumber daya itu kan realitanya sebenarnya bekerja sama manusia ya. Pertanyaannya berapa banyak sih orang-orang dengan latar belakang ilmu perilaku yang bekerja di bidang pengelolaan pelestarian sumber daya alam. Baik yang ada bekerja di bawah organisasi maupun bekerja independen sebagai konsultan. Hingga hari ini jawabannya tidak banyak. Bahkan belum sampai jari di dua tangan. Padahal apapun yang dikerjakan untuk pelestarian alam, pelestarian spesies, habitat, perikanan kelautan, semua yang berhubungan sumber daya alam, itu interaksinya dengan manusia sangat kuat. Jadi buat teman-teman yang bertanya saya kalau kerja di intervensi sosial kerjaannya apa ya? Banyak. Tidak habis. Itu jawaban paling cepatnya. Ini yang kemudian mendorong saya untuk juga sebenarnya memantapkan diri oke ini jadi pilihan karir saya. Selain bahwa pekerjaan yang saya geluti memang membuat saya banyak sekali berada di luar ruangan. Karena di awal-awal karir saya saya harus kerja sama komunitas komunitas langsung ya, komunitas yang berbatasan hidup di hutan hutan negara wilayah konservasi kemudian tujuh tahun terakhir saya banyak bekerja dengan komunitas yang mengandalkan hidupnya dari sumber daya perikanan jadi memang tinggal bersama komunitas-komunitas pesisir. Dan ini hanya sekelumit saja potongan gambar yang saya kerjakan. Jadi memang awalnya saya kerja untuk satu terus terang saya memang kalau kerja di organisasi itu dari 18 tahun terakhir saya hanya kerja secara formal di dua organisasi. satu namanya Conservation International Indonesia yang saat ini sudah menjadi Yayasan Indonesia Yayasan Konservasi Indonesia lalu ada satu lembaga konservasi yang namanya Rare dua-duanya LSM Internasional di awal karir saya waktu itu dan saya menemukan bahwa oke psikologi ini ternyata bisa menjawab kebutuhan menjawab tantangan ancaman terhadap sumber daya alam adalah ketika saya kerja di Conservation International karena saat itu saya harus bekerja di sebuah pusat pendidikan konservasi Owa Jawa yang semuanya staffnya atau tim intinya itu adalah lulusan biologi lulusan lingkungan gitu ya padahal mereka programnya adalah pendidikan kepada anak SD tugas saya ingat benar tugas saya pertama saat itu adalah meriksa modul modulnya itu karena dibuat oleh teman-teman dengan latar belakang biologi semua memasukkan diksi-diksi dan konsep-konsep yang mungkin lulusan S1 bisa paham tetapi lulusan S1 yang bukan jurusan biologi tidak paham akhirnya waktu itu saya masuk dengan oke ini kalau untuk target kalian anak SD tugas perkembangannya seperti ini maka modulnya harusnya seperti itu berangkat dari pengalaman itu lalu saya pindah di sebuah organisasi LSM yang memang fokusnya untuk perubahan perilaku untuk konservasi dan waktu saya memutuskan untuk sekolah lagi kebetulan saya bisa berkompetisi untuk mendapatkan internal apa istilahnya internal scholarship walaupun kompetitif gitu menariknya sebetulnya scholarship internalnya itu hanya untuk 6 bulan tetapi karena kemudian saya bisa memperlihatkan hubungan antara pelajaran-pelajaran di kuliah dengan lalu saya terapkan dengan melakukan perubahan-perubahan di organisasi ketika ada kompetisi tahun berikutnya itu saya masih boleh ikut dan bisa dapat jadi pada akhirnya sampai saya selesai kuliah saya hanya bayar satu semester yang bayar sendirinya hanya satu semester terakhir dan biaya penelitian sisanya itu saya dapat dari organisasi saya saat itu walaupun ada ikatan dinasnya tapi itu sangat membantu dan ini mungkin tipsnya bagaimana kemudian ketika buat teman-teman yang memutuskan untuk kuliah di S2 terapan dan sudah bekerja mengaitkan dan menghubungkan pengalaman-pengalaman profesi dengan apa yang ada di organisasi itu bisa jadi meningkatkan posisi tawar kita di organisasi gitu nah lima tahun terakhir no empat tahun terakhir saya dengan beberapa kawan memutuskan pindah kuadran menjadi pengusaha dengan mengembangkan sebuah perusahaan konsultan yang namanya Digdaya Selaras tidak jauh-jauh Digdaya Selaras ini komponen atau nafasnya adalah menguatkan kapasitas kepemimpinan dan koorganisasian untuk dampak bermanfaat dan bermakna dan kita cita-citanya memperkuat Indonesia tangguh dan tumbuh dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan yang berwawasan teknologi inovatif dan inspiratif lagi-lagi kami masuk ke niche yang sangat kecil yaitu teman-teman yang bekerja di sektor pembangunan sektor sustainability karena keresahan yang kami miliki adalah orang-orang yang bekerja di sektor pembangunan apapun itu kesejahteraan sosial hak asasi manusia kestaraan gender konservasi alam bekerja banyak sekali untuk menguatkan memberdayakan komunitas di mana mereka bekerja tetapi peluang untuk menguatkan kapasitas dirinya itu sebenarnya sangat kecil sekali dan sebetulnya yang saya dapatkan juga kuliah di S2 intervensi sosial ini satu di antara sedikit sekali kesempatan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas diri dan profesionalitas jika kita ingin bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan sustainability ini saya lewati saja apa yang saya lakukan sekarang jadi saya suka mengemasnya atau mengatakannya bahwa saya sebenarnya perannya cuma mengawal memfasilitasi percakapan dari satu percakapan ke percakapan berikutnya untuk menciptakan perubahan sosial karena perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya percakapan dialog keterbukaan membuat orang mau terlibat berani bersuara sehingga perubahan sosial yang berdampak positif bisa terjadi itu jadi tantangannya ini saya ingat banget anak saya saya ajak kerja waktu mereka kecil-kecil suatu ketika pulang dari satu desa di Gunung Merapi saya tanya sama anak saya menurut kamu bunda pekerjaannya apa jawabannya adalah bunda emang bunda kerja bunda kayaknya kerjaannya ngobrol aja ngobrol sama kepala desa ngobrol sama petani jadi memang dari awal pilihan saya adalah bagaimana bisa membantu percakapan-percakapan yang inklusif yang partisipatif itu bisa terjadi dan buat saya Indonesia Raya Indonesia Tangguh itu sebuah sebuah makna yang sangat personal baik itu menciptakan menyediakan peluang untuk diri sendiri kemudian buat saya keresahan yang mendalam adalah bagaimana kekuat bagaimana keragaman yang kita miliki manusia alam itu adalah sebuah kekuatan jangan dijadikan alat perpecahan yang seringkali terjadi kan perbedaan itu dijadikan alasan untuk berpisah-pisah padahal kita hanya bisa kuat ketika kita menyatukan atau menggabungkan semua keragaman itu untuk tujuan bersama dan hubungannya dengan percakapan-percakapan yang dikawal itu adalah kesadaran dan ini kesadaran yang saya dapatkan juga ketika saya mulai kuliah di insos karena salah satu salah satu penyebab sebelum saya kuliah di insos salah satu hal yang paling sering bikin stres adalah stres sebel frustasi adalah ketika harus membawa perubahan atau mengawal mendampingi masyarakat untuk perubahan-perubahan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak saya itu selalu terbentur dengan kok orang-orang tidak bisa lihat tujuan dari alasan dari melakukan inovasi-inovasi untuk melestarin alam kenapa selalu terbentur dengan kepentingan-kepentingan itu salah satu titik stres saya satu yang saya dapatkan ketika belajar di insos adalah setiap orang akan punya kepentingan berbeda dengerin dulu aja terima dulu aja lalu apa nih yang bisa dilakukan baik itu dengan pemahaman terhadap teori-teori sosial atau ilmu-ilmu lainnya ilmu psikologi ilmu sosial ilmu lainnya karena di insos itu kuliahnya tidak hanya tentang psikologi ada banyak mata kuliah lainnya multidisiplin gimana caranya supaya kita bisa menjembatani kepentingan yang berbeda itu untuk kebaikan bersama dan ada banyak sekali jadi ketika kuliah saya juga dapat kesempatan untuk slowing down baca tulisan-tulisan ilmiah yang sebelumnya saya tidak pernah baca dan ternyata ada banyak teori ada banyak konsep yang bisa dicobakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang saya seringkali jumpai di pekerjaan saya jadi buat saya kesadaran bahwa orang punya kepentingan berbeda tapi biasanya dia akan ada satu tujuan bersama yang bisa diperjuangkan lalu kalau orang-orang kepentingan berbeda ini bisa sama-sama melihat tujuan bersamanya pilihannya apa sih yang tersedia dan mereka mau komit lakukan dan semuanya itu balik lagi kepada kolaborasi sinergi gitu ya dan lagi-lagi belajar soal dinamika kelompok pengambilan keputusan dalam kelompok konsensus itu jadi part yang sangat penting ketika saya menjalankan pekerjaan saya nah itu satu komponen dari apa yang saya lakukan komponen lain dan yang sekarang mungkin sekitar 75% mewarnai apa yang saya dan consulting company saya jalankan adalah mendorong kepemimpinan kepemimpinan ini bukan dalam arti struktural gitu ya tetapi dalam arti bahwa setiap orang itu punya kapasitas untuk mempengaruhi kepada pencapaian tujuan bersama dengan menggerakkan orang banyak bagaimana menjaga autentitas diri tapi juga adaptif dan fleksibel apalagi pasca pandemi gitu ya yang yang banyak sekali uncertainty perubahan-perubahan yang cepat gitu ya gimana tuh menyikapinya kita gak bisa dapat hasil yang berbeda kalau kita pakai cara-cara yang sama gitu nah ini kalau ada yang lihat ada yang bisa masuk ke ruangan kerja saya buku-buku textbooknya sampai sekarang masih saya buka gitu ya karena teori-teori dan insight-insight yang saya dapatkan dari konsep itu benar-benar membantu saya untuk satu petakan dulu nih saya lagi bekerja sama siapa konteks mereka apa lalu kemana mereka mau berjalan dan tujuannya apa karena poin penting yang salah satu poin dari psikologi sosial kan manusia tidak bisa terlepas dari konteks ya nah memperkuat pemahaman tentang konteks dan pengaruhnya terhadap perilaku itu jadi poin yang sangat membantu saya dalam menjalankan profesi hingga saat ini dan ini yang saya seringkali sebutkan berulang-ulang meningkatkan partisipasi inklusi kesetaraan saya senang sekali tadi lihat video tentang UI di awal bagaimana diversity itu di embrace dan kemudian disampaikan nah ini pula yang konsep atau teori yang saya dapatkan ketika kuliah ini membantu saya untuk melihat hubungannya ketika diterapkan ke lapangan karena umumnya yang terjadi bagaimana mengelola distribusi power dalam pengambilan keputusan itu sesuatu yang kita yang belajar ilmu perilaku itu sebetulnya jadi satu intervensi yang bisa dilakukan dan kemudian bagaimana mendorong keterlibatan ilmu-ilmu pengetahuan lain di dalam proses ini jadi kalau dalam foto ini kami tahun lalu itu melakukan bekerjasama dengan satu perusahaan yang butuh jadi mereka mau merubah cara mereka bekerja dengan masyarakat ini perusahaannya perusahaan ekstraktif kemudian mereka punya kebutuhan kalau mereka mau masuk pasar internasional mereka harus dapat mereka harus bisa checklist standar pelibatan komunitasnya mulai dari awal ketika sebuah perubahan inovasi mau dilakukan ada yang namanya free prior informed consent saat itu kami mendampingi para peneliti dari teman-teman antropologi UI teman-teman antropologi UGM yang saat itu menjadi penggerak di lapangan teman-teman peneliti datang dengan mindset peneliti bukan dengan mindset intervensi apalagi mindset memahami perilaku nah ini yang kemudian saya dan kami didikdaya bantu buatkan desainnya dampingi teman-teman untuk mendapatkan refleksi-refleksi berbasis perilakunya ketika berhubungan dengan masyarakat dan belum lagi ditambah dengan isu-isu misalnya konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang seringkali sifatnya historis gimana cara untuk kemudian tetap bisa mendapat tujuan dan tetap bisa mendapatkan suara-suara dari masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam penawaran-penawaran yang sifatnya setara ini salah satu yang kami kerjakan satu tahun lalu itu programnya sekitar satu tahunan lebih ini ini salah satu yang dilakukan pengorganisasian masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya alam jadi tadi saya cerita tujuh tahun lalu sempat bekerja dengan komunitas untuk perbaikan perikanan dan kelautan salah satu yang ditemui adalah untuk hal-hal yang sifatnya sosial kematian pernikahan masyarakat desa pesisir itu guyup tapi ketika berurusan dengan mata pencaharian padahal mata pencaharian itu kalau dilakukan tidak terkelola dengan baik akan merugikan lebih dari masyarakat desanya bisa juga masyarakat desa lain dan ini sebenarnya secara teori ada di teori tragedy of the common maka perlu untuk ada pengorganisasian masyarakat tidak saja dalam aspek peranata sosialnya tetapi juga dalam peranata mata pencaharian ini yang kemudian lagi-lagi mengawal kelompok-kelompok nelayan-nelayan baik itu perempuan maupun laki-laki untuk bersedia mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan hal yang sensitif mata pencaharian mencari ikan lalu berani mengambil berani membuat keputusan dan kemudian berani untuk komit terhadap keputusan-keputusan jadi ada refleksi dan proses belajar juga dan yang terakhir ini mempengaruhi kebijakan dari tingkat akar rumput tadi malam saya cerita sama Bu Dianti aduh waktu kuliah Insos satu mata kuliah yang saya buat saya paling berat itu mata kuliah yang ada topik tentang kebijakan policy paper white paper itu susah banget buat saya tapi ternyata dalam realitanya mungkin saya hanya menyerap 25% dari kuliah satu semester itu dari materi tapi ternyata cukup membantu saya untuk bisa lebih strategis ketika melakukan dialog-dialog mempengaruhi teman-teman yang ada di pemerintahan saya bisa berbicara dengan bahasa mereka ketimbang saya memaksakan persepsi atau bahasa kami dari orang-orang yang bekerja di LSM karena kalau bertentangan itu kan sebenarnya fokusnya pada tujuan bersama tapi karena bahasanya berbeda dianggapnya bertentangan saya belajar satu semester ada topik tentang kebijakan itu membantu saya untuk bahasanya seperti ini sudut pandangnya seperti ini beginilah cara untuk kemudian kalau mau mendengar pemerintah berdialog dengan pemerintah beginilah caranya jadi mungkin itu saja secara singkat apa sih yang saya lakukan dalam pekerjaan profesional saya sekarang kemudian peranan apa yang saya dapatkan dari insos yang membantu saya dalam profesi ini mungkin tidak secara detail tapi nanti bisa diperdalam kalau ada yang mau tahu lebih lanjut dan saat ini sampai lima tahun ke depan kalau saya bicara tadi kan saya bicara saat ini dan mundur kalau saya bicara saat ini dan maju satu yang kami di Dikdaya sedang upayakan untuk lima tahun ke depan adalah sedang membuat strategi untuk memperkecil gap antara para senior ahli di bidang konservasi pengelolaan sumber daya yang saat ini berada di posisi strategis dengan teman-teman yang baru masuk ke bidang ini atau berada di level mid manager karena yang kami temui dengar keluhan dari teman-teman adalah ada gap yang sangat besar pada leadership pipeline untuk posisi strategis kenapa karena dunia ini itu dunia pre-LSMA dunia lingkungan tidak dianggap sebagai dunia yang bisa menghasilkan apalagi bisa buat mengembangkan kapasitas sehingga yang terjadi polanya adalah banyak sekali anak-anak muda yang sudah masuk terus belum apa-apa sudah keluar lagi dan pindah ke jalur profesi yang lain padahal Indonesia sangat membutuhkan leadership in the pipeline untuk posisi-posisi strategis itu satu lalu yang yang kami petakan lagi adalah seringkali teman-teman kami yang ada di posisi senior sudah terutama yang tokoh-tokoh internasional dan nasional memang tidak cukup waktu dan tidak punya keahlian untuk mengemas refleksi-refleksi pembelajarannya untuk kemudian jadi materi yang diturunkan kepada teman-teman yang baru masuk ke sektor ini nah ini yang kami juga mau coba perkecil gap-nya saat ini kami lagi lakukan studi yang dibantu oleh salah seorang alumni insos juga yang ternyata pengalamannya banyak bekerja dengan komunitas-komunitas untuk hutan-hutan yang berbatasan dengan kelapa sawit ada Mas Zaki gitu ya jadi ada Mas Zaki yang memang fokusnya ternyata di penelitian gitu karena terus terang kalau saya insos ini membantu saya untuk menstrukturkan oke kalau mau bikin intervensi sosial mulai dari buat studi penelitian yang kuat kemudian buat desainnya uji kemudian perbaiki desainnya lalu masukkan jadi pembelajaran sayangnya saya tidak suka penelitian tapi saya suka jadi orang strategisnya makanya tadi saya selalu tulisnya kalau tidak behavior change specialist behavior design specialist karena kalau sudah ada data saya senang lihat data kemudian cari-cari teknik-teknik intervensi yuk kita cobain ini gitu ya tapi saya tidak suka penelitiannya jadi waktu saya kita perlu bikin penelitian saya tanya kepada Pak Diki gitu ya siapa ya teman-teman insos yang kuat penelitiannya gitu jadi kerjasama itu juga apa teman apa namanya pasca lulus insos pun sebetulnya ada banyak sekali opportunity yang bisa didapatkan satu lagi Indonesia Conservation Coach Club dan yang juga sedang dikerjakan adalah bagaimana memperkuat peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan khususnya untuk bidang konservasi alam dan yang menariknya adalah pandemi membuka peluang baru karena ada kesempatan untuk online sehingga akhirnya saya jadi punya kesempatan untuk kontribusinya internasional jadi dalam tiga tahun terakhir ini secara online saya bantu sebuah LSM internasional yang basisnya di New York untuk memperkuat peran perempuan-perempuan yang bekerja di sektor konservasi untuk punya kapasitas kepemimpinan dan pengorganisasian dan ini dilakukan secara online tahun lalu lembaganya kemudian membuat teman-teman yang di Asia Tenggara dan India datang ke Lombok jadi saya berkesempatan ketemu langsung dengan mereka jadi kesempatan-kesempatan itu juga terjadi nah ini yang kemudian membuat inspirasi bagi saya perempuan yang bekerja di sektor konservasi Indonesia juga banyak apa sih yang bisa kita lakukan supaya perannya dan kehadirannya menjadi lebih kuat dan bisa melakukan perubahan yang bermakna buat banyak orang jadi itu itu aja dari saya mungkin terima kasih waktunya mudah-mudahan bisa memberikan ide dan mohon maaf kurang lebihnya terima kasih saya kembalikan ke Omar terima kasih Mbak Sari kayaknya bukan cuma ide tapi juga inspirasi buat lanjut kira-kira kalau bisa masuk ke peminatan insos akan ngapain aja proyeknya dan bisa ngapain aja setelahnya thank you Mbak Sari udah sharing dan seperti yang bisa dilihat Mbak Sari di chat udah banyak juga beberapa pertanyaan tapi kita hold dulu ya Mbak untuk kita masuk dulu ke sesi selanjutnya dimana kita akan ada talk show para Bapak Ibu para peserta kita akan ada talk show yang akan dipandu oleh Ibu Dianti sebelumnya halo Ibu Dianti selamat pagi Ibu halo Omar ini pagi sudah mendekati siang ya apa kabar Omar bapak Ibu Omar ini adalah salah satu alumni psikologi UI yang membanggakan bener ya Omar bisa dibanggakan mudah-mudah baik silahkan Omar baik jadi untuk sesi talk show akan dipandu oleh Ibu Dianti yang dimana nanti yang akan memberikan jawaban itu adalah Ibu Farida dan juga Mbak Sari dan juga Ibu Dianti selanjutnya akan membantu proses tanya-jawab membanyakan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanya oleh para peserta di sini baik tanpa malam-lamam lagi silahkan kepada Ibu Dianti kami persilahkan untuk membawakan talk show-nya baik siap melaksanakan tugas dari Omar biasanya kami yang memberikan tugas ke Omar ya kali ini Omar yang memberikan tugas ke saya Kak Sari saya mau panggilnya Kak Sari terima kasih atau Besti Kak Sari terima kasih Alhamdulillah Kak Sari terima kasih tadi penyampaian pengalaman tadi yang saya catat itu Pak Sari menyebutnya perjalanan hidup wah keren jadi namanya juga manusia ada proses pencarian selama hidupnya dan juga Ibu Bapak peserta webinar ini dan juga Kak Kak Adik kita lihat tadi bahwa Kak Sari ini menerapkan apa yang diperoleh ketika kuliah dan juga tentunya pengalaman-pengalaman dia juga memperkaya beliau dan tentunya kalau kita bisa berbangga Prof Farida bahwa alumni kita ini ternyata lifelong learner saya cukup bangga lifelong learner ternyata terus belajar tadi Kak Sari bilang kalau di meja kerjanya buku textbook terbuka artinya kita sebagai manusia juga harus terus konfirmasi lagi apa yang setelah kita lakukan ini sesuai enggak dengan teori tadi saya juga senang Kak Sari bilang teori berbasis teori memang ini adalah tujuan nanti ya para peserta dan juga kami-kami sebenarnya untuk melanjutkan studi atau mengambil studi di jalur formal jadi kami berbasis teori dan kemudian penerapannya tadi telah Kak Sari paparkan dan memang Kak Sari banyak banget pertanyaan yang ditujukan kepada kami berkaitan dengan kalau insos itu nanti pekerjaannya apa dan secara umum kalau nanti kuliah di psikologi terapan ada SDM tadi ya ada psikologi anak usia dini ada psikologi olahraga dan insos ini pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana sih menerapkannya dan kita bisa lihat ya ibu dan bapak sekalian dan tadi sebelum ditanya Kak Sari sudah mengaku duluan tadi ya dari kan tadi ibu bapak sudah dipaparkan ya kakak adik ya oleh Prof Farida tadi tentang mata kuliah mata kuliah apa saja sih yang ada di program studi psikologi terapan tadi Kak Sari mengatakan bahwa tentang policy paper Prof Farida ini ketahuan nih waktu kuliah nih Kak Sari ini 25% loh menyerapnya tapi kemudian itu ternyata juga terpakai jadi tadi lifelong masih belajar lagi belajar lagi nah Kak Sari saya juga sangat tadi meng-highlight gitu ya tentang Anda ini kan sekarang apa ya bekerjanya profesinya behavior change analis ini sesuai banget nih ya kalau intervensi sosial itu memang pakemnya itu adalah mau mengubah perilaku ya Kak Sari bener ya saya boleh loh dikoreksi atau ditambahkan ya mengubah perilaku perilaku dari yang bermasalah menjadi kurang bermasalah atau tidak bermasalah perilaku yang sudah baik ditingkatkan lagi gitu kan ya Kak Sari ya dan Kak Sari tadi bekerja dengan berbagai macam komunitas sangat menarik ya nah kemudian juga Kak Sari tadi pengalamannya itu antara lain komunitas di pesisir kemudian juga ada yang saya highlight disini tadi teorinya juga keluar tuh tragedy of the common nah itu juga dipelajari ketika nanti ibu bapak dan kakak adik ini kuliah di psikologi terapan kekhususan atau peminatan intervensi sosial nah namun para peserta sekalian nanti pertanyaan boleh ya di luar dari insos boleh ke yang tadi berkaitan dengan psikologi terapan ya nah kita akan mulai dulu nih ya Prof. Farida apakah sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari peserta antara lain mungkin ada yang Prof. Farida ingin jawab dulu oh saya dulu ya baik terima kasih ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada masuk di grup kita ya saya pertama menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari Agasini ya baik apakah ujian simak UI dilaksanakan secara online betul sekali akan dilaksanakan secara online jadi gak perlu repot-repot ya bisa melakukan mengikuti ujian dari manapun kemudian nomor dua apakah mahasiswa non-psikologi yang ingin mendaftar ada rekomendasi bacaan atau persiapan untuk masuk ke psikologi terapan UI ini tidak sebenarnya tesnya kan TPA ya dan bahasa Inggris kemudian di tahap dua itu ada wancara wancara lebih pada untuk kami mendiskusikan dengan kandidat ke calon mahasiswa sejauh mana yang bersangkutan memang apa ya ketika kita memilih bidang studi itu diharapkan bahwa kita memang cukup punya pengetahuan cukup punya minat berkaitan dengan bidang tersebut lalu tahu apa yang kita mau cari di bidang tersebut dan yang paling penting adalah untuk memastikan apakah yang kami tawarkan di Prodi itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh calon mahasiswa jangan sampai kemudian sudah kuliah ternyata mahasiswanya baru paham begini wah ternyata belajarnya ini ya kok tidak sesuai dengan harapan saya dan sebagainya itu sebenarnya harus dihindari sejak awal jadi memang untuk meluruskan minat jadi tidak tidak perlu harus baca-baca dulu sebenarnya Mbak Gedis kemudian dari Mbak Iin Marin nah matrikulasi itu isinya apa saja nah untuk sarjana non-psikologi kita punya tiga mata kuliah satu itu psikologi umum membahas tentang banyak hal berkaitan dengan konsep-konsep psikologi seperti motivasi kemudian teori belajar kemudian memori dan sebagainya kemudian ada personality juga kemudian mata kuliah yang kedua itu berkaitan dengan penulisan ilmiah ya karena kita memang akan masuk kepada setting nanti ketika kuliah itu banyak tugas-tugas jadi masih sesuai dibekali dengan kiat-kiat dan strategi untuk menulis dalam konteks ilmiah dan yang mata kuliah ketiga itu berkaitan dengan statistik metodologi penelitian lalu dari Mbak Nadia ya oke untuk tunda kuliah dimungkinkan jadi beberapa mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima lulus tahap 1 dan tahap 2 untuk satu dan lain hal beberapa memutuskan untuk tunda kuliah dulu dan disini dimungkinkan maksimal selama 2 semester 1 tahun ya kemudian apakah ada program beasiswa saya LPDP dan sayang sekali beasiswanya belum ada kalau yang dari UI ya kalau dari yang lain saya rasa bisa memanfaatkan seperti beasiswa pendidikan Indonesia ya itu bisa lewat situ kemudian juga bisa minta kecicilan keringanan pembiayaan uang kuliah dengan cara mencicil ya tapi tentu harus memperhatikan tanggal-tanggalnya dan sebagainya ya karena kalau tanggalnya sudah terlewati agak repot untuk kami bantu kemudian apakah dia tampung di website perlimaan UI bersifat tetap ya kurang lebih demikian tapi insya Allah ini kami tetapkan daya tampungnya berdasarkan apa ya evaluasi seleksi jumlah mahasiswa yang memang berminat dan mulus pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 nah kemudian apakah ini ada 5 atau mungkin Mbak Dianti mau ini dulu akomodir pertanyaan yang berkaitan dengan insos saya pikir saya baru 5 dulu saja terima kasih baik terima kasih Prof Farida ya kemudian tadi ada pertanyaan saya boleh menyambung juga ya ini dari Kak Zafira Amanis jauh apa ilmu statistik yang dibutuhkan untuk peminatan insos nah Mbak Sari mungkin bisa nih Kak Sari menjawab oke terima kasih Bu Dianti ini nyambung juga mungkin ke pertanyaannya Zafira soal seberapa besar psikologi bisa diterapkan dalam ilmu lingkungan gitu ya mungkin saya jawabnya yang itu dulu karena nanti nyambung ke statistiknya ya Bu Dianti ya jadi kontribusinya banyak sekali apalagi sekarang dengan acuan Sustainable Development Goals yang 17 maka SDGs 17 itulah ruang di mana psikologi bisa berkontribusi karena SDGs 17 itu semuanya bicara soal manusia kalau konteks yang lebih spesifik contohnya misalnya ada teman saya yang kerja di satu LSM dia bikin pendekatan untuk meningkatkan literasi pengelolaan keuangan rumah tangga untuk ibu-ibu rumah tangga keluarga nelayan karena yang ditemuannya adalah sebetulnya hasil melaut itu satu hari itu cukup banyak satu hari bisa sampai 2 juta tapi kenapa nelayan di wilayah kerja tersebut masih terlibat pada hutang-piutang yang kemudian seolah-olah kondisi perekonomian itu perekonomian miskin hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata yang tidak ada itu adalah literasi keuangan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh rekan saya di LSM tersebut pendekatan perilaku mulai dari studi untuk assessment-nya jadi misalnya di awal itu ada yang namanya teori bukan teori dia pendekatan yang pendekatan untuk stages of behavior change-nya Prochaska misalnya itu digunakan untuk assess sebenarnya pertama kalau mau dirubah dirubahnya kemana lalu kesiapannya seberapa besar komunitas itu di awal nanti di akhir itu akan di assess lagi dengan tools dan assessment yang sama apakah dengan intervensi yang dilakukan perubahannya terjadi gitu ya nah penggunaan tools-tools perilaku untuk assess situasi saat ini dan perubahan itu satu gitu ya kemudian katakanlah isu untuk yang sekarang kami di di perusahaan sedang banyak lakukan adalah mengintegrasikan pemahaman kesetaraan gender dalam program-program konservasi gitu itu perilaku banget jadi misalnya tips yang kami berikan kemarin di salah satu workshop adalah kalau mau melibatkan perempuan dicek dulu perempuan itu pola perilaku kesehariannya apa jangan bikin jangan bikin pertemuan kampung pagi hari karena ibu-ibu lagi repot ngurus anak repot ngurus dapur kalau mau bikin mau bikin pertemuan mereka biasanya berkumpulnya apa sih oke pengajian pengajian tambahin setengah jam sediakan tim yang bisa ngurus ngajak main anak-anaknya supaya anak-anaknya enggak ganggu ibu-ibu yang lagi membuat keputusan-keputusan dalam rapat itu perilaku banget itu yang dari sisi teknisnya kemudian kalau dari dari sisi konseptual framework sebetulnya mata kuliah dan ini mata kuliah favorit saya sebetulnya walaupun susahnya minta ampun dan tugasnya banyak banget tapi buat saya itu yang yang paling berkontribusi di perjalanan saya itu adalah teknik intervensi sosial karena yang diajarkan dan didorong untuk kita kepada mahasiswa adalah cari tahu teknik-teknik terbaru karena perkembangan pengetahuan itu kan cepat sekali maju sekali apalagi penelitian-penelitian yang berbasis cloud berbasis responden virtual itu teknik-teknik terbaru banyak banget jangan cuma pakai apa yang kita tahu tapi cari tahu dulu data mengatakan apa lalu teknik intervensi yang mau kita tujuan intervensinya apa teknik apa yang relevan dengan konteks yang ada di masyarakat itu semua memang membutuhkan statistik karena basis intervensinya bukan lagi pada pengalaman saya bilang kalau bikin training ini bisa jalan bisa jadi untuk satu komunitas jalan satu komunitas tidak jalan tetap perlu penelitian survei minimum untuk kemudian membuat keputusan-keputusan berbasis data karena keputusan-keputusan desain program intervensi itu berbasis data memang ada statistik tapi jangan lupa sekarang zamannya sudah maju Mbak Zafira jangan khawatir ada banyak tools-tools AI yang bisa membantu lalu biasanya di setiap angkatan itu ada saja orang-orang teman-teman kuliah angkatan kita atau kakak kelas adik kelas yang jago banget statistik jadi yang saya lakukan dan ini salah satu alasan kenapa saya tidak suka penelitian ya Mbak Zafira ya karena bermain dengan angka tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang karena data yang diberikan dari angka itulah yang jadi basis kita membuat keputusan sehingga paling tidak efektivitas programnya juga jadi bisa lebih diperkuat ketimbang hanya coba-coba karena berdasarkan perasaan itu kali Bu Dianti sharingnya baik terima kasih Kak Sari jadi Kak Zafira ini sudah langsung dijawab kepenerapannya tadi juga ada tipsnya jangan takut kan tadi Prof Farida sudah menyampaikan di pembekalan itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan statistik ini untuk menyiapkan mahasiswa nanti sebelum masuk ke mata kuliah statistik jadi juga di fakultas itu juga ada disediakan unit yang nantinya akan membantu untuk konsultasi masalah statistik ada unit tersendiri kemudian saya lanjut berkaitan dengan ini ada dari Ibu Sekar Citra Ningrum seberapa sulit dari SDM sehari-hari berprofesinya itu adalah di bidang SDM kemudian ke Insos kalau ditanya seberapa sulit sebenarnya relatif tadi kita juga bisa lihat Ibu Sekar mata kuliah mata kuliah apa saja namun sebenarnya ada kesamaan SDM karena misalnya Ibu sudah berprofesi di bidang SDM kemudian mau ke Insos ini sama kita kalau di psikologi itu fokusnya itu adalah behavior perilaku semoga tidak sulit karena Ibu tadi sudah mempelajari SDM berpengalaman di situ dan kemudian nanti di Insos ini urusannya adalah behavior change Kak Sari sebenarnya jadi semoga itu juga merupakan modal bagi Ibu nanti jika melanjutkan studi ke program Insos kemudian tadi berkaitan dengan kelas karyawan ada ini Bapak atau Ibu Jalin ini tulisannya kemudian juga ada pertanyaan yang tadi apa ya kuliahnya itu kan senang sampai Jumat sedangkan kalau hari kerja itu sampai Jumat nah memang ini yang krusial itu adalah di Jumat nih Bapak dan Ibu ini sudah tadi Prof Harida itu sudah menerapkan bahwa kuliahnya itu di Jumat dan Sabtu untuk mengakomodasi tadi kebutuhan Ibu Bapak Kakak Adek yang saya sudah bekerja tapi masih ingin studi nah memang ya kami ini merancang itu perkuliahannya itu setelah waktu kerja ya Prof Harida jam 4 mulai jam 4 sore maksudnya bukan jam 4 pagi jam 4 sore nah memang nanti ada tuh kalau dari pengalaman ya pengalaman teman-teman yang mahasiswa S2 terapan ini itu memang agak lari-lari sih dari kantor kemudian ke kampus UI Depok namun sepanjang pengalaman ini bisa atau manageable ya ada yang misalnya izin dulu dari kantornya jam 3 sudah cabut ya ada yang juga menyiasatnya dengan naik kereta gitu ya karena itu lebih reliable waktunya bisa dihitung ya semacam itu ya jadi boleh respon enggak Bu Dianti boleh share tips enggak gimana boleh share tips enggak Bu Dianti mengenai hal itu ya aku ini aja jadi waktu aku kuliah S2 Terapan anak-anakku masih balita aku punya dua anak balita pekerjaanku itu memang harus banyak traveling gitu ya dan memang kuliahnya Jumat sampai malam Sabtu sepanjang hari lalu tugasnya Senin sampai Kamis tapi artinya sebenarnya tip yang saya praktekan waktu itu pertama adalah mengkomunikasikan dengan keluarga jadi termasuk menyiapkan anak-anak kemudian berbagi peran dengan suami dan keluarga besar jadi waktu itu keluarga besar saya cukup membantu ibu mertua saya banyak sekali membantu gitu ya ada saat saya waktu itu ada periode saya lupa semester berapa saya nangis terus saya bilang aduh saya mau berhenti aja kuliah saya gak sanggup saya bilang gitu ibu mertua saya bilang yang memutuskan pengen nambah ilmu siapa saya saya bilang gitu yang memutuskan mau kuliah siapa saya saya bilang gitu oke jadi yang bisa membuat kamu maju meneruskan siapa saya ibu mertua saya bilang oke maju biarkan anak-anak percayakan sama keluarga besar gitu jadi diskusi itu yang perlu dibangun di keluarga kemudian diskusi yang sama saya lakukan dengan atasan saya dan tim kerja saya waktu itu saya leader jadi saya memanage empat orang senior ada manager ada senior manager waktu itu saya banyak sekali berbagi peran dan itu jadi menariknya itu jadi ruang pengembangan dari anggota tim saya karena akhirnya kan mereka harus berani ketika saya tadi harus guru-guru kuliah padahal rapat belum selesai mereka harus step up gitu ya dengan dampingan gitu ya jadi membuka peluang baru dan self-management time management diskusi dibicarakan ruang bertumbuhnya bukan saja buat kita yang kuliah tapi kalau itu disiapkan dengan baik jadi ruang bertumbuh untuk orang-orang di sekitar kita juga itu mungkin aku bisa share ya baik terima kasih Kak Sari Prof Farida apakah sudah saya lanjut ya karena sudah open microphone dari Mbak Sari luar biasa tipsnya itu makanya sekarang Mbak Sari juga sukses sekali karena time management yang luar biasa makasih ya Mbak Sari sama Bu kemudian ini saya lanjut nih saya jadi ngurut ini sekarang ada perbedaan antara psikologi dengan bimbingan counseling psikologi akan mencakup materi topik pembahasan yang jauh lebih luas dan salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan bimbingan dan counseling seperti itu nomor tujuh tadi berkaitan dengan jam kerja tadi Mbak Sari sudah panjang lebar dan itu memang yang saya perhatikan menjadi keberhasilan dari mahasiswa yang tetap menjalankan peran sebagai seorang ibu istri dan pekerja juga sambil kuliah nah apa bedanya antara terapan peminatan SDM dan PIO ini sebenarnya Mbak Dianti Ejen yang jawab ya dilempar kemudian berikutnya apa-apa harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan peminatan yang dipilih ini bukan merupakan keharusan tapi bisa menjadi satu keuntungan karena terapan kita berharap mahasiswa yang masuk ke program ini sedikit banyak sudah tahu kondisi di lapangan sehingga nanti sudah jauh lebih terbantu ketika menyusun intervensi saya sudah paham di lapangan akan ada apa-apa apa saja nanti begitu saya kuliah lagi saya ingin mendalami bidang yang mananya kemudian saya akan mengembangkan intervensi seperti apa tapi itu bukan kewajiban tapi merupakan satu hal yang menguntungkan lalu yang berikutnya tadi sudah ada crossing profesi dari SDM ke INSOS kemudian apakah nantinya waktu menempuh kuliah S2 di UI boleh double degree saya persilahkan silakan karena kami kan Jumat Sabtu kalau memang Senin sampai Kamis mau kuliah di tempat lain monggo masing-masing tentu punya pertimbangan dan kemampuan mengelola waktu apakah ada matrikulasi tadi sudah dijelaskan untuk jurusan non-psikologi ada matrikulasi atau kami menyebutnya program pembekalan yang dimulai bulan Agustus pendaptarannya berapa kali setahun ada tiga kali kemarin itu sekitar Maret itu gelombang satu dan sekarang Mei Juni gelombang dua nanti akan ada lagi gelombang tiga sekitar September Oktober ya kemudian saya alumni S1 olahraga lalu dulu saya kuliah S1 psikologi sampai semester delapan tapi tidak selesai dan saya saat ini sedang kuliah S1 psikologi sampai semester empat dengan riwayat seperti ini apakah bisa saya tidak mengikuti matrikulasi oke baik kami memang bisa dikatakan membatasi maksudnya program pembekalan atau matrikulasi itu diperuntukkan bagi lulusan S1 non-psikologi untuk Anda untuk Anda yang sempat kuliah sampai semester delapan tapi mungkin tidak selesai berarti ya nanti mungkin akan jadi pertimbangan tersendiri nanti kita bisa bahas kita bisa diskusikan oke karena kalau sampai semester delapan berarti sudah sampai skripsi ya Mas Ari ya boleh boleh ini sudah skripsi ya Mas Ari ya tahun berapa itu Mas boleh gak dapat informasi kalau skripsinya terakhir itu 2015 2015 oke nanti mungkin bisa ikut simak bu saja dulu ya Mas ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut untuk kasus-kasus seperti ini ya terima kasih Mas Ari kemudian untuk mahasiswa yang mengambil peminatan pendidikan anak usia dini apakah nanti akan mengajar di TPA Mankara atau mengikuti magang di sekolah paut lainnya oke baik kami untuk program S2 ini tidak ada ketentuan atau kewajiban untuk mahasiswa mengikuti magang walaupun tetap ada tugas-tugas kelapangan untuk observasi untuk wawancar itu ada tapi untuk magang untuk sampai saat ini belum ada dan juga tidak akan ada penempatan bekerja setelah lulus ya Mbak Rara ya jadi Mbak Rara nanti bisa kerja di mana saja bahkan bisa buka TPA sendiri ya kemudian bagaimana jika gelombang satu tidak lulus apakah masih bisa daftar gelombang dua atau tiga ini unlimited jadi monggo silahkan ya untuk mencoba lagi di gelombang berikutnya jika kali ini masih belum beruntung kurang lebih seperti itu Mbak Dianti rasanya sudah cukup terjawab ya pertanyaan berkaitan dengan Prodi dan peminatan lain ya baik terima kasih Prof. Valida tadi saya mau menjawab tadi ya perbedaan antara SDM peminatan SDM dengan Science Pio ya nah kalau peminatan SDM tadi fokusnya itu nanti lebih kepada melakukan intervensi salah satunya juga ya jadi melakukan semacam apa melakukan treatment gitu ya kalau yang di Science Pio itu akan lebih kepada pengembangan pengetahuan pengetahuan Pio jadi kalau di Science Pio gitu nanti lebih kalau nanti kita bisa bedakan itu di penelitiannya jadi kalau fokus pada terapan psikologi terapan SDM nanti bagaimana peserta ini ya mahasiswa itu akan dibekali dengan ya tadi teknik-teknik intervensi juga sebenarnya antara lain itu adalah coaching counseling mentoring akan lebih banyak kegiatan yang membutuhkan apa praktek gitu ya sedangkan kalau di peminatan Pio itu nanti akan lebih dibekali dengan pengetahuan nah untuk jelasnya lagi silakan nanti ikut yang sesi siang nih ya jam berapa ya Prof. Farida ya pukul 2 pukul 2 ya itu nanti tentang S2 Science Psikologi nah nanti disitu silakan ditanyakan kembali ya kalau di peminatan SDM tadi sudah bisa dilihat ya antara lain itu tadi yang coaching counseling mentoring ya kemudian juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan diagnosis dan intervensi organisasi intervensi organisasi ini salah satu kata kuncinya di peminatan SDM tadi apakah ada pertanyaan tentang peminatan psikologi olahraga ya Manitia atau kakak-kakak admin ya jadi disini kalau saya lihat ini juga ada peserta ini dari Ibu Yuanita Nasutioni beliau adalah salah satu pengajar eksternal ya yang mengajar di peminatan psikologi olahraga jadi beliau ini praktisi jadi sudah memiliki pengalaman ya sebagai psikolog ya di dunia olahraga ya jadi silakan untuk teman-teman atau ibu bapak dan peserta yang berminat mengembangkan ilmunya di psikologi olahraga silakan bergabung bersama kami karena banyak praktisi apa namanya praktisi yang terlibat dalam proses pembelajarannya ya jadi kami mengaitkan antara teori kemudian juga bagaimana penerapannya di lapangan dan juga dengan narasumber dan dosen-dosen kami menyebutnya dosen eksternal untuk membedakan dosen yang memang bertugasnya di UI kemudian juga dengan para praktisi ada lagi nggak ya yang terlewat ya oh ini Pak ada ini ya alumni S1 olahraga ya oke baik nah silakan nih memutuskan apakah mau lanjut di S2 psikologi olahraga silakan ya Pak Ari Kuniawan ya bergabung dengan kami baik apakah ada lagi ya nih Kak Sari mengatakan semangat ya untuk melanjutkan belajar seru kuliah di insos seru sih karena disitu juga nanti akan ada mata kuliah dinamika kelompok ya dan itu berguna ya Kak Sari ya dinamika kelompok itu ya betul Budianti dan kan ada tugas gini ya ada tugas-tugas individu ada tugas kelompok gitu ya yang memang kita didorong untuk mempraktekkan apa yang kita terima pada saat teori atau apa akademik paper yang kita baca gitu jadi waktu aku aku ingat waktu kuliah ini kita bikin studi tentang waktu itu kereta api belum sebagus sekarang insos saat itu sering berdiskusi dengan PT KAI jadi salah satu tugas kami itu bagaimana intervensi untuk bagaimana orang mau memberikan duduk pada orang yang membutuhkan itu kita bikin observasi itu itu tugas kelompok yang kami bagi ke beberapa mata kuliah tapi kami gabung jadi tugasnya per mata kuliah nggak satu-satu tapi proyeknya satu yang aspeknya kita bedah sesuai mata kuliah itu salah satu cara mengelola waktu waktu itu karena kami semua waktu itu bekerja gimana caranya biar mata kuliah beda-beda tapi kita tugasnya manageable akhirnya kita putuskan kita ambil konteks pengguna kereta api tapi nanti kalau mata kuliah teknik intervensi oke nanti itu data yang kita pakai waktu asesmen kita pakai teknik intervensi untuk leadership untuk dinamika kelompok itu yang kita pakai jadi studinya satu KAI terus ada satu tugas lagi waktu itu yang juga kita bagi-bagi ke beberapa mata kuliah itu mengurangi penggunaan stereofoam pada penjual yang waktu itu ada di apa namanya belum ada kantin kaca yang di dekat visip apa namanya takor bukan balsam sudah ganti jadi tak bukan takor teman korea jadi yang di situ yang dulunya balsam itu kita bikin studi juga itu dua mata kuliah statistik sama satunya lagi apa ya teknik intervensi juga deh kalau tidak salah jadi waktu itu kita menyiasatinya ambil satu komunitas ambil satu data tapi itu untuk memenuhi tugas beberapa mata kuliah iya baik nah ini para peserta yang belum tahu kampus psikologi jadi kami itu punya kantin dulu ya kami sebutnya balsam balsam itu balik semak itu sejak psikologi pindah dari Rawamangun ke Depok nah itu ada tuh balsam namanya balik semak kemudian dalam perkembangannya menjadi taman korea itu biasanya disingkat tako nah sekarang udah kembali lagi Kak Sari namanya jadi balsam lagi balik semak oh gitu jadi balsam lagi oke jadi bisa dibayangkan dulu waktu pindah itu tahun 1987 jadi masih banyak semak semak nah itu berdirilah disitu ya apa tenda-tenda para ini pedagang jadi mahasiswa sebutnya balsam ya baik ini ada Kak Yogi tadi ya untuk kurikulum terapan SDM apa saja tadi memang sudah disampaikan oleh Prof. Farida saya bacakan beberapa ya manusia dalam manajemen pengetahuan manajemen strategik filsafat ilmu pengetahuan tadi diagnosis dan intervensi organisasi ada fungsi kognitif dan mental manusia ada pengukuran dalam psikologi terapan berkaitan dengan statistik kemudian juga metode penelitian kualitatif metode penelitian dan statistik dua-duanya digiterapan kemudian ada proposal tesis SDM ada coaching counseling mentoring kemudian ada mata kuliah psikologi dalam hubungan industri kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan lalu ada mata kuliah perencanaan modal insami di semester tahi itu ada mata kuliah tesis dan publikasi begitu ya Kak Yogi nanti silakan dibuka website psikologinya nanti disitu ada mata kuliah mata kuliah yang diajarkan mbak Dianti nyambung ya atau mungkin saya skip silakan silakan ada ini ada yang nanya tentang Pak Wood dan bisa gak sih dikaitkan dengan pulang makan anak oh bisa sekali coba kita lihat disini Pak Wood ini mata kuliahnya psikologi anak berkebutuhan khusus usia dini perkembangan anak usia dini parenting filsafat ilmu pengetahuan fungsi kognitif dan mental manusia kemudian kita bisa lihat disini pengukuran tetap ada pengukuran kemudian metode penelitian dan sebagainya jadi kalau tadi mbak siapa yang nanya kalau ditanya boleh gak sih neliti pola makan anak oh bisa banget karena disini dibekali selain tentang pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini kita juga kalau bicara pola makan mungkin ada anak-anak yang punya pola makan yang sedikit terganggu dan itu akan dibahas di psikologi anak berkebutuhan khusus usia dini kita juga bicara apa yang disebut psikologi belajar untuk kemudian intervensi untuk membantu anak-anak untuk kemudian bisa makan lagi seperti biasa jadi kemudian ada metode-metode penelitiannya yang sesuai untuk program intervensinya kurang lebih seperti itu Prof Farida jangan di ini dulu bisa ke yang mata kuliah untuk psikologi olahraga oke baik ini dari pertanyaan dari Pak Ari ini ya kayaknya slide selanjutnya ya yang untuk psikologi olahraga slide berikutnya nah ini ini ya sudah sudah tampak eh tampak ya bagaimana Pak Ari ya jadi disini bisa dilihat nih mata kuliah persemesternya kemudian nanti kalau misalnya Pak Ari ingin bertanya langsung silahkan nanti menghubungi Mbak Iis ya Prof Farida ya 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 Mbak Iis ya Mbak Iis nanti bisa diatur waktunya misalnya ya apabila nanti ingin berkonsultasi tentang hal ini jadi di peminatan psikologi olahraga itu ada Profesor Enoh Markum ya beliau itu memang sudah mendalami sebenarnya ya psikologi olahraga ya Prof Farida ya udah bertahun-tahun yang lalu dan memang peminatan psikologi olahraga ini pernah dibuka di fakultas psikologi dan ini sekarang dibuka kembali dan menarik menarik sekali sebenarnya ini ya Pak Ari kuniawannya jadi ada berbagai profesi juga disitu di mahasiswa yang sekarang sedang menempus studi di peminatan psikologi olahraga silahkan Pak Ari bergabung bersama kami ya ya apakah ada lagi ya pertanyaan dari para peserta apa ada lagi sudah tidak ada lagi sangat menarik ya Prof Farida dan Kak Sari ya terus terang ini kami juga sambil berefleksi ini ya dari pertanyaan ibu bapak dan kakak adik peserta dari pengalaman Mbak Sari juga kami pengelola ya Prof Farida saya juga melakukan refleksi ini ya ya antara lain kami bisa melihat kebutuhan apa sih gitu ya dari para peserta ini dari rekan-rekan sekalian ya semoga bisa menjawab ya Prof Farida apakah ada yang ingin sampaikan lagi atau Kak Sari Prof Farida silahkan silahkan Mbak Sari luar biasa nih pengalamannya tadi oh ya ini ada lagi Prof Farida untuk kontak kontak person ya psikologi olahraga apakah bisa di share tadi ada nomor apa ya fakultas iya bisa masuk ke itu sih kemana ke kemana tadi masuknya ke coba saya coba masukkan lagi ya oke ini memang sebenarnya nggak khusus tentang psikologi olahraga sih sebentar oke ada ada dia ini oh iya ujiannya nanti online ya simak ya tanggal 2 ju tanggal berapa tadi ujiannya itu awal Juli nah ini tadi kontaknya jadi bisa beragam bisa lewat psik email Prodi IG Prodi kemudian ke webnya di sebagainya iya baik jadi silahkan Pak Ari bisa lewat email gitu ya dan juga siapa tadi Agasi ya saudara Agasi ya silahkan hubungi dulu lewat email nanti Mbak Iis sekretariat yang akan mengaturnya ya kemudian ada pertanyaan lagi ini Prof. Farida topik apa yang menjadi fokus penelitian di peminatan psikologi out wah topiknya begitu beragam Mbak Mbak mau meneliti apa banyak sekali ya jadi memang bisa dikatakan semua topik berkaitan dengan perkembangan kemudian permasalahan tugas-tugas yang dialami oleh anak usia dini bisa menjadi topik penelitian ya baik dan kalau kita lihat ya Prof. Farida ya bahwa ini juga sebenarnya lintas apa keilmuan itu bisa lintas program studi ya jadi gak hanya misalnya kalau psikologi out itu hanya disitu saja bisa juga nanti apa berkaitan misalnya dengan nanti perlu apa nih ada teknik insosnya kah atau bagaimana karena di psikologi outis itu juga ada intervensinya juga ya Budianti saya boleh share pengalaman gak Budianti silahkan jadi waktu zaman saya itu kan secara keilmuan sosial media dan teknologi digital itu penelitiannya gak banyak waktu itu tesis saya adalah menggunakan teori mass interpersonal persuasion nya BJ Fogg profesor dari Stanford untuk intervensi perilaku pelestarian kesediaan untuk berdonasi untuk kegiatan pelestarian gitu ya pertama teorinya sangat terbatas kemudian ternyata itu cross disiplin ilmu dengan komunikasi yang saat itu di fakultas psikologi belum ada apa keahlian untuk teknologi perilaku teknologi perilaku virtual itu belum ada gitu ya jadi waktu itu sarannya adalah pengujinya dari fakultas komunikasi gitu dan saya terbantu sekali dengan apa teman-teman di jurusan di program gitu ya yang sangat support bahkan mengidentifikasi kamu pengujinya kesini tinggal kontak gitu ya dan kemudian waktu itu walaupun rasanya gak umum penelitiannya karena tentang Facebook tapi dosen-dosennya sangat antusias banget gitu yaudah kamu neliti itu aja belum ada kok penelitiannya gitu ya jadi apa topik-topik yang dekat dengan kehidupan kita yang kita resah gitu ya gak ada kecil besar sih Bu Dianti kalau pengalamanku gitu ya itu selalu bisa jadi topik dan kalau konteksnya adalah terapan manusia kan sehari-hari ya berhubungannya sama perilaku ya jadi insya Allah sih pasti akan ada manfaatnya gitu itu aja Bu Dianti aku nambahinnya ya baik terima kasih kelihatannya kita juga dibatasi oleh waktu ya Prof Farida dan Kak Sari jadi kami ya tentunya sangat berterima kasih ya kehadiran para peserta di sini dan juga tadi info-info yang disampaikan oleh Prof Farida dan juga Kak Sari dan untuk itu bisa ya saya kembalikan ke Omar sebagai MC ya Prof Farida dan Kak Sari ya terima kasih sampai bertemu di kegiatan selanjutnya saya kembalikan ke Omar silakan Omar baik terima kasih Prof Farida Ibu Dianti dan Mbak Sari atas waktunya pemaparannya dan juga sharing ya tentang pengalamannya selama berkiprah nih di psikologi terapan Fakultas Psikologi UI seperti apa semoga Bapak Ibu para peserta semakin terinformasikan tentang hal ini juga semakin mampu nih untuk tahu alur pendasarannya seperti apa dan nanti ke depannya setelah masuk psikologi terapan bisa berkiprah berkarir seperti apa dan juga sedikit reminder kepada para peserta bahwa Open House kali ini ada giveaway dimana untuk mendapatkan memenangkan giveaway itu para peserta dapat nih dengan melakukan follow dua akun Instagram yaitu atpsikologi.ui dan juga atpsikologi.ui dot s2 terapan lalu nih ke postingan yang berwarna kuning ini jangan lupa di like dan komen juga tag tiga teman mention tiga teman nanti para pemenangnya akan langsung dikontak oleh tim dari psikologi.ui setelah itu juga kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi absensi mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat diingatkan kembali biar terdata dalam data kami dan juga boleh di-share kepada tim Humas perihal tanggal-tanggal penting pendaftaran Simak UI S2 ya disini boleh di-screenshot kepada para peserta tentang Simak UI gelombang 2 itu berarti dari bulan Mei sampai bulan Juni pendaftarannya bisa dilihat terakhir itu tanggal 26 Juni kurang lebih tinggal 10 hari lagi menjelang penutupan pendaftarannya ujiannya di bulan depan tanggal 2 lalu pengumumannya itu juga di dalam bulan yang sama di bulan Juli juga jadi jangan lupa jangan terlambat untuk mendaftar di program psikologi terapan program magister di fakultas psikologi UI baik sekali lagi terima kasih kepada Ibu Farida kepada Ibu Dianti dan juga Mbak Sari atas waktunya mungkin izin untuk mengambil foto sebentar baik kepada para peserta Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kamera lalu diperlihatkan antusias semuanya untuk melakukan dokumentasi si jenak oke baik yang ingin melakukan foto bersama dipersilakan untuk menyalakan kamera dan tidak lupa ya untuk nanti mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat oke mungkin dari Mbak Rani ingin mengambil alih Mbak terima kasih Omar sesi foto akan saya mulai hitung siap untuk slide pertama 1 2 3 saya lanjut pada slide kedua 1 2 3 baik sesi foto selesai acara saya kembalikan kepada Omar terima kasih baik terima kasih Mbak Rani atas dokumentasinya dan itu menjadi penutup dari rangkaian acara Open House pada pagi hari ini diingatkan kembali untuk para peserta juga yang ingin penasaran dengan program Psikologi Sains boleh join juga di Open House nanti di jam 2 melalui Zoom yang sudah disediakan di poster yang ada di Instagram terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta kepada Bapak Ibu para peserta dan juga Prof Farida Ibu Dianti dan Mbak Sari atas waktunya semoga ilmunya bermanfaat sampai ketemu lagi di Open House selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga kedamaian dan rakyat Tuhan keberkahan kepada kita semua terima kasih dan selamat pagi salam sehat untuk semua terima kasih salam sehat Mbak Sari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan semang hati terima kasih terima kasih aku izin leave ya Omar belum berpantun ya oke izin leave ya selesai kok belum kok belum ya aku kan lagunya update terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati